Sekarang mereka enggak ada terlalu banyak variasi, karena juga mereka enggak punya B. Bro! Tidak bisa gabung! Suasana di Stadion Jati Diri Semarang. Satu stadion dengan kapasitas lebih kurang 21.000 penonton. Laskar Mahesa Jenar Super Big Match pada malam hari ini. Begitu juga dengan Pelita Jaya. Kita lihat, kalau pemain cukup mendukung tentunya. Support dari PSCS sangat fanatis. Dua poin di atas mereka. Ya, inilah suatu pemain dari kesebelasan PSCS Semarang. Arya? Ya, ini kita lihat PSCS Semarang. Formasi agak berubah pada formasi kemarin. Karena kita lihat João Carlo, Martin Tao, Jari Inti. Saya pikir kuncinya adalah di mereka. Kalau mereka bermain sampai di tengah lapangan. Kita juga sudah melihat tadi susunan pemain dari PSCS. Dan kali ini, susunan pemain dari Pelita Jaya, Purwakarta dengan pelatih Fandi Ahmad. Ya, kita lihat dengan absennya beberapa pemain yang bergabung dengan timnas usia 23. Kita lihat penjaga gawang Edi Supriyadi yang diturunkan untuk menggantikan Dian Agus Prasetyo. Begitu juga dengan Agustiar Batubara, Firly, Apriancaf, Louis Wagner, dan Tommy Rifka yang biasa menempati empat back. Sejenak kita saksikan Mitra Leraga. Susunan dari pemain cadangan dari kedua kesebelasan. Semua pelatih bisa pegang karena... Iya, kita lihat Purwanto. Sesaat lagi akan melihat kickoff. Babak pertama telah dimulai Super Big Match. Partai antara PSCS Semarang melawan Pelita, Purwakarta. Luar biasa untuk PSCS karena bisa atur tempo permainan. Julio Lopez bisa dapat lebih dari satu puluhan. Satu pelanggaran pun nampaknya tadi terhadap Martin Tau. Ya, kita lihat tadi usaha dari Ivan Jerkovic untuk menutup gerakan dari Martin Tau. Ya, kita lihat ada sedikit blocking dari kaki terhadap Martin Tau sehingga tentunya pelanggaran untuk PSCS kali ini. Ya, kita lihat mereka sangat mempelajari. Tidak mampu melewati. Satu pelanggaran. Baik laguan oleh Jalaluddin Main. Ini satu hal yang menarik bahwa kita melihat seorang Igor Joksimovic yang harus turun sampai jauh ke garis tengah lapangan untuk bisa menjemput bola. Dan ini merupakan juga suatu indikasi bahwa memang... Oh, dan kini dia menerima bola. Satu peluang! Hampir saja. Eddy Supriyadi. Tidak jelas. Satu peluang ternyata. Ridwan! 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 Satu peluang. Bola langsung diarahkan ke kotak penalti. Kapten Pelita untuk mengikuti si Julio Lopez. Kembali. Apapun dilakukan oleh pemain-pemain Pelita untuk menghentikan jelo Julio Lopez. Tentunya seorang Fadi Ahmad sudah tahu betul bagaimana Julio Lopez saat ini berada di peringkat kedua pencata gol terbanyak. Dan dia tidak ingin mengambil resiko apapun yang bisa ditebar oleh seorang Julio Lopez. Bagaimana potensi pemain ini sudah kita ketahui. Saat-saatnya cukup menegangkan. Julio Lopez! Ya mungkin kita perlu melihat tayang ulang dari tendangan tadi. Tetapi kekuatannya cukup keras dan arahnya mungkin juga cukup akurat dan tidak terlalu melebar ataupun melebar jauh dari mulut gawang Pelita Jaya tadi. Dan ini tayang ulang yang dapat kita saksikan bagaimana kita dapat melihat. Ya tidak begitu jauh dari mulut gawang. Julio Lopez dari sektor sebelah kiri. Terbanyak-banyak ini oleh Wagner. Masih Julio Lopez. Buka kita pelanggaran. Kita lihat. Harus berjibaku nampaknya. Pelanggaran dilakukan oleh Luis Wagner. Ya memang karena aksi Julio Lopez sangat luar biasa dia. Dia melewati Wagner ke kanan ke kiri. Jadi akhirnya dia harus memberikan foul untuk Bruno Lopez. Pemain muda. Coba membuka pelatihan dan serangan tentunya. Masih ada pelita. Adolgo Sousa. Adolgo Sousa. Kota Pilati. Bermaya! Saya mulai! Goal! 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 Bukan main. Pemain muda. Egy Belgiadz ya. Belum-belum sudah mencetak gol. Ya kita katakan tadi. Pemain yang masih berusia 17 tahun. Yang mencetak golnya yang pertama di Liga Indonesia. Di menit ke-16 ini. Bagaimana dia memanfaatkan sebuah kemelut. Karena salah antisipasi yang dilakukan oleh Barisan Pertahanan Semarang tadi. Ya saya baru mau komentar. Awas PSCS di Barisan Belakang. Karena kita tahu dua striker asing dari Pelita juga bukan main-main. Ini anak muda dari Pelita. Berikan gol sangat bagus untuk Pelita. Saya pikir kurang-kurang konsentrasi dari Barisan Belakang dari PSCS. Pemain usia 17 tahun yang dimiliki oleh Indonesia. Ya dan merupakan bagian dari ataupun anggota timnas usia 19 kita. Diterjun oleh Fadi Ahmad dan membayang lunas. Tentu-tentu. Karena kami begitu konsentrasi. Satu peluang hampir saja. Dibuang saja oleh Wagner Luis. Nyalami Lopez tadi. Bagaimana kita lihat bola sudah jauh meninggalkan. Tetapi Maman melakukan tackling yang sangat terlambat. Ya dia saat tackling seperti ini seharusnya memberikan kartu kuning. Karena dia tidak mengejar bola. Satu peluang. Bawa membayang. Ya inilah kembali kita melihat apabila kurang konsentrasi dari lini pertahanan PSCS. Maman. Maman aduh Maman. Habis saja Maman tadi. Baik sekali Jokalos tadi Maman. Jokalos. Baik sekali Jokalos. Pendangan langsung. Lemah. Pendangan Jokalos tadi. Dengan kaki kanan. Hanya menghasilkan sepak kojok kali ini bagi kesempatan PSCS Semarang. Kembali. Au. Ya. Nampaknya satu apcagi Bung. Ya. Ini lakukan oleh kusul yakin. Ya tapi dua kali foul. Dia pada saat pertama herin dengan. Dan lakukan dengan super big bad kali ini. Kita lihat Bung. Apa jadinya kalau kena tulang kering Bung. Ya saya pikir sangat tepat wasit Purwanto kali ini menghadiahkan kartu kuning. Kita lihat bagaimana itu agak sedikit tendangan kung fu ya. Istilahnya. Ya ya. Dan inilah memang trademark dari pelita musim ini. Bagaimana kedisiplinan merupakan modal utama dari bagi pemain yang diisi oleh pemain-pemain muda. Satu luar hampir saja. Setelah tadi beberapa pemain dari pelita. Oh dari PSCS. Ini kita bisa lihat mungkin. Kalau arah penelitian atau tidak. Tentunya. Kita lihat. Enggak. Dari tayang pulang yang kedua tadi saya pikir. Ya ada peluang Igor kali ini. Yang akan mengeksekusi. Igor. Langsung. Hampir saja. Ini kita lihat sebuah tendangan yang cukup baik yang dilakukan oleh Igor tadi. Bagaimana kita tentunya. Awalnya berpikir bahwa seorang Julio Lopez yang akan maju untuk mengambil tendangan ini. Tetapi tidak begitu jauh. Meleset dari mulut gawang. Sehingga sebuah percobaan yang cukup baik saya rasa. Cukup ketat dan disipin sejauh ini pertolongan dari pelita. Juga lebih gampang untuk pelita. Karena PSCS terlalu frontal. Terlalu. Tidak ada variasi. Datang di daerah seperti sekarang. Mereka tidak terlalu banyak variasi. Karena juga mereka tidak punya B. Tidak bisa ngabung. Bukan sesuatu yang berbahaya tentunya. Saya pikir kita bisa melihat sendiri dari reaksi ataupun ekspresi seorang Tommy Rivka. Bagaimana mereka begitu memegang kendali permainan ini. Dan memegang sebuah momentum yang baik. Tetapi sebuah kesalahan besar. Dengan posisi yang tidak berbahaya yang dilakukan oleh seorang Tommy Rivka. Bisa menyamakan kedudukan. Saya pikir ini suatu kondisi yang tidak begitu baik untuk pelita Jaya. Umpan tidak begitu berbahaya. Tapi dia sangat repot dengan Nikor Joksi Movis. Dia terlalu perhatian pemain striker dari PSCS. Dia masukin bola sendiri. Saya pikir dia perlu lebih sabar. Umpan dari Julio Lopez. Tidak begitu berbahaya. Tapi pemain tidak begitu konsentrasi. Lihat lawan. Akhirnya Hering tidak begitu sampurnya. Masukin gol sendiri. Bunuh diri dilakukan oleh pemain belakang. Dari pelita Purwakarta Tommy Rivka. Tentunya membuat gembira. Sorak-sorai dari Panzer Biru dan Snake. Untuk menyamakan kedudukan PSCS 1 pelita 1. Yang akan mengeksekusi. Ya saya pikir. Jok Carlos. Baik saja Jokalos. Saat meluangkah. Bodhichara saya dilakukan oleh Zubairu. Menang bodihmu. Dia bodhichara dari belakang. Karena dia datang terlambat. Dia bodhichara dari belakang. Saya pikir agak-agak foul untuk pelita. Selesai sudah. Mitra olahraga. Pertandingan bapak pertama. Antara PSCS. Pelawan pelita kedudukan sepertinya imbang. Satu-satu. Selamat jalan dikasih. Madem